musik oke, halo apa kabar teman dan sahabat semua gimana kabar teman dan sahabat semua semoga kabar teman dan sahabat semua selalu diberi keadaan dan diberi keadaan dan diberi keadaan di hari ini saya yang cipu pekinu cipu penerbasaan dan cipu pengamannya tidak dibagi ada sebuah persen bahwa kubuk musik ya kubuk musik ini katanya nggak nyala memang nggak nyala ya entah itu baterainya atau pengtautan tapi ada punya kotak-kotak yang terjatuh katanya terjatuhnya karena supaya penyakitnya juga terjatuh lah ya oh iya dan maaf bener-bener tak lama anda upload video ya karena lagi sibuk ya lomba-lomba atau dan yang lain dan juga lagi ini kucoknya agak renggang ya sekarang lagi agak renggang jadi cara upload ya oke kita nanti teman coba ini untuk mengecek ya kenapa bunyinya nggak gini memang rontok atau gimana ya nanti coba saya buka dulu ya saya buka dulu saya buka dulu ya nggak ada baut lewat sininya ya kita coba congkel saja ya caranya pakai bimset bisa atau pakai alat untuk menggambil ya kita lepas dari sininya aja nah dari sini nggak ada baut ya mungkin ini karena kuncian kunci-kuncian biasanya ya saya bongkar dulu oke ini udah saya bongkar ya saya bongkar ya saya bongkar ada songkel lewat sininya semuanya ternyata lem semuanya ternyata lem semuanya ternyata lem semuanya ternyata lem dan disini yang bikin bunyi kelotok-kelotok itu ternyata magnet dari speakernya ya magnet dari speakernya dan disini nah sepertinya tuh nggak pakai baterai wah baterainya sangat kecil ya waduh udah udah kendung lagi ya baterainya jadi ini mungkin juga harus diganti baterai juga ya 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 sudah ambil nih baterai baterai ini terus kita ganti saja nanti coba ganti yang pakai baterai A itu ya oke ini hanya ternyata magnetnya yang lepas ya coba sudah perlu baru sini aja ini ini pasti disini ini hanya kita akan temukan track kita lepas semua nih ya lepas nah seperti ini ya mesinnya ya kayak gini dan baterainya sangat kecil ya oke kita akan coba cariin baterainya dulu ya oke ini cepat otos bisa nyala atau nanti di tes dulu pakai power supply ya kita menyala padidak ya mungkin dan saya pakai power supply tidak menyala ya lainnya juga tidak menyala sudah saya kasih tekanan kita 2 volt 2,2 volt sampai 4 volt tidak menyala kita pakai power supply nah nah tuh ini dan belum menyala apakah memang tidak fungsi sudah tidak fungsi atau biasanya kalau tidak disaklarnya atau di dudanya ini belum tahu ya untuk kemungkinan belum pas dia akan saya cek lagi oke benar dan nyata yang bikin tidak menyala karena kabel bronya tadi kurang pas ya kita nyala ya oke nah ini tinggal mengganti baterainya saja ya mengganti normal ya speakernya juga masih bagus ya kita nanti akan mengganti baterainya saja nah ini kita menyala dan kita coba untuk ini oke oke ini memang yang jadi masalah itu baterainya ya karena sudah mengembung ya nanti kita mencari bersamaannya atau baterai yang sesuai ukurannya ya maksudnya fullnya ya tegangannya ya oke kita lihat nanti kalau sudah menemukan baterainya oke ini hanya mengganti baterainya berarti ya mesinnya masih bagus oke yang harusnya bikin kotak-kotak kotak itu ternyata hanya eh apa magnetnya ya yang lepas ya oke nanti kita lanjut lagi baterainya baterainya oke di sini poposinya eh baterainya saya ganti ya tapi cari bisa seperti ini nggak ada yang ada yang cual ya bisa ganti dengan baterai HP ya eh ini tegangannya 3,7 ya atau 4 volt tidak masalah ya secara ini baterai yang bawahnya sudah ke gini ya sudah ke nanti nanti kalau nggak nggak jauh apa ya apalagi jangan terbanyak baiknya kalau nanti menempung ya jaga-jaga saya saya ganti saya cariin pakai baterai HP ini saya sudah masuk ya coba untuk merakitnya dan ini kalau nyalain juga sudah bisa bisa oke nanti pakai baterai HP bisa ya oke nanti tinggal dirakit karena sangat mudah dan simpel ya kalau nggak rusak di IC nya boleh susah kalau di IC harus mencari seberbatnya tidak ada kalau cuma hanya tombol atau jalurnya patah karena selanjutnya bisa disoldar ulang tapi kalau sudah di IC itu bisa mencari seberbatnya nah level yang ini disini hanya tadinya hanya apa elemen ya magnetnya itu lepas ya makanya bikin rotok-rotok-rotok dan ternyata baterai nya juga sudah drop ya hanya saya ganti oke nanti saya akan rakit di atas dulu oke bong basenya sudah saya rakit ya tapi belum zalim ya sudah menyala ya nah ini ada radio oke karena ini contoh USB nya ada ya lewat catnya singkat USB ada untuk radio kurang bagus ya karena antenanya oke saya akan cukup saja cara pengecekan dan perbaikan sebuah musik ya semoga video ini bisa bermanfaat dan berkenaan bagi pemulaman yang baru belajar yang suka video ini boleh like yang gak suka boleh di dislike bila video ini bermanfaat boleh share ke teman kalian bila berkenan boleh tekan tulisan subscribe ya untuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan saya tahu video ini baru terima kasih terima kasih jauh jauh terima kasih